Go Home Nah itu sempet saya membahas tentang cara menerbangkan DJ Spark dan RTH melalui aplikasi Tapi kali ini coba kita akan bahas RTH melalui remote DJ Spark Ini saya terbang pakai manual dulu sambil manasin drone Kita coba di ketinggian 40kmh Oke sudah 41kmh Kita coba di distance Hanya itu kan 41kmh Ketinggian 41kmh Sedangkan untuk ketinggian RTH saya itu 45kmh Tapi ini kita coba dulu misalnya Di distance berapa enaknya 50kmh Lebih aja ya 62kmh 65kmh 70kmh Oke 80kmh 80kmh Gak kelihatan banget Coba kita cek dulu ya Gak kelihatan mudah Gak kelihatan mudah Untuk RTH melalui aplikasi ini Nah ini Ini melalui aplikasi RTH to home and land Tapi kalau kita melalui remote ini misalnya Tekan ini Ini untuk RTH to home Kembali dia Tapi jangan satu kali Kalau satu kali gak bisa Gak ada pengaruhnya Kalau cuma di Nekan tombolnya ini Nekan RTH nya ini Ini harus agak lama Ditekan tahan Nah Dia pulang Nah Ya kan Tuh Pas di NOW Gak muat nah ini kita coba lagi RTH melalui remote control tekan ini menurut saya jangan tekan satu kali ya tekan satu kali tidak pengaruh tidak ada reaksi tapi kalau tekan tahan ditekan terus ditahan lama sampai ada bunyi pip 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 nah lepas nah itu kan oke kembali oke sampai ketemu di vlog selanjutnya kita akan bahas tentang memori cap untuk DJI Spark cocoknya pakai memori apa pakai tiba apa dan kelas apa oke sampai ketemu ya dadah go ahead Terima kasih telah menonton